halo 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 jumpa lagi sama saya channelnya logamu ini saya mau bikin sambal belacan sambal terasi ala saya sendiri oke sambal terasinya cabainya dikit aja oke ini pertama-tama kan pasti cabai ya saya pakai cabai gede cabai kecilnya ala-ala sekitar yang kecil nih kecil cabai-cabai munyel ini kita deketin cabainya munyel cabai gede yang enggak pedih ya saya taruh bawang putih banyakan bawang merah yang kecil nih saya pakai bawang bombay bambang bawang besar yang merah banyakan juga tomatnya dua hehehe biar banyak dan ini terasinya ya saya pakai ini rohiko ya rohiko saya taruh segini dulu kalau kurang nanti kita tambahinnya dan gulanya pakai gula merah gula ini gula bukan gula kelapa ya gula aren ya Nah ini tambahannya bedanya nih pakai ikan bilis kantor ya nanti digoreng juga ini apa kan ini saya belum goreng udah dicuci sih semuanya ya ini nanti goreng digoreng goreng 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 cuman ini yang enggak digoreng hehehe yuk kita mulai ya saya mau potong-potong dulu ini cabainya ininya 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 semua saya mau potong dulu ya saya iris-iris nanti baru digoreng oke irisnya nggak usah dilihat ya ya biasa aja nah oke nah ini semuanya sudah saya potong ya cuman potong-potong aja sekarang saatnya mau menggoreng ya goreng goreng dulu ya panaskan wajan masukkan minyak cukup enggak usah banyak-banyak ya tunggu dia enggak panas kita orek-orek dulu deh biar merata minyaknya ya oke pertama-tama saya goreng ikan bilisnya dulu ya ikan bilis jangan terlalu panas dulu nanti mentek-letek ini sudah saya cuci ya ikan bilisnya karena kering saya lap ya saya lap dengan tisu dapur supaya meletek-meletek ya kita goreng ikan dulu biar garing biasa goreng ikan teri itu yang bagaimana ya udah usah dibilang nih udah pada ngerti pada tau gampang mungseng-mungseng udah tunggu dia garing ya kita tunggu dia garing dulu nah ini kayaknya udah cukup garing ya cokel-coklat-coklatan kita angkat ya kita ambil semua nah ini dia hasilnya ya udah garing banget ya kita goreng yang lain lagi ya kita masukkan bawang putihnya dulu ya yang enggak meletak-meletak gimana tuh bawang putih ayu garlik-garlik ini biar sebentar saya masukkan bawang merah ya udah ketenang minyak bawang merah kita bakAbtuh ya ya udah kayaknya ya udah ya udah ya udah yaet ya 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 udah begini aja ya kita angkat jangan terlalu matang menggunakan apinya di hidup sekarang masukkan tomate kalau saya cabenya yang paling terakhir ya meletak-meletak sih harus pakai master eh biar udah enggak bersih nih minyaknya juga dikit kan enggak ada toh ngetek-ngetek way jangan banyak-banyak minyak Oh iya kelupaan tadi enggak sediain jeruknya nanti ya jeruknya saya ambil ya bentar kita balik ya sudah mau matang ini beritem dibalik satu-satu tuh tengok kita balik dulu ya kalau mau balik nih nah ini udah sini aja udah ya ya udah kulitnya pun sudah merekap-rekap ya kita angkat eh tomate wis makan udah terlupas-lupas kulit teh angkat dulu ya semua oke sekarang kita masukkan pagi panas tapi nih eh eh ini minyak-minyak kan tekel jadi taruh sedikit aja minyak-minyak saya udah mau habis juga nih nah saya pakai olive ya olive oil saya start baking tapi cuman dikit aja karena kan penggorokan kurang bagus ya nah saya giniin sekalian ini lanjut lang langsung masukin apa namanya ini terasi terasi ya tapi ini pun hongseng-hongseng goe jangan pakai ini ini terasinya kalau nggak ada minyak juga nggak sampai ketengah ya nanti baru saya apa saya pecahin dikit aja kalau nggak dipecahin nanti nggak sampai dalam mateng tuh kecep ya kau kecep-kecep biar mateng kayak separuh panggang separuh goreng tapi kalau digoreng nggak minyaknya pun cuma sekecil asal-asal aja biar harum ya tunggu sampai mateng kayaknya ini udah nih dia punya kerasinya ya udah terpanggang semua kering-kering gini kan ya kan nah ini juga dia punya cabenya udahan ya kita angkat aja babenya matiin apinya tangkat dulu ya Nah sekarang masanya kita memblender saya pakai ini ya blender-an ya semua mau kita masukin ya cabe karena ini enaknya pakai ulekan karena saya enggak punya ulekan Oh lagi hujan beledek genturnya kontong-kondong-kondong ya kita masukkan bawang merahnya kita masukkan dulu semuanya ya masukkan rasinya tomate yang segini dulu belum habis tomate ya nanti kita lanjutin kita tambahin sebab kepenuhan nah di tempat kosong-kondong-kondong kok 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 bang belum turun kita aduk ya beginilah kalau orang enggak punya aku lekan ya tulukan saya ada di Jakarta ke bawah diaduk-aduk sebelumnya jangan sebagian aja yang hancur aduk lagi karena dia kurang bisa jalan tentu ya saya taruh air-air air panas karena eh bedeknya karena mau semuanya mateng jadi saya pakai air panas ya supaya tahan ini kan saya pakai disimpen nanti kapan mau makan bisa dipakai diambil jangan terlalu ancur tambahin lagi tomate belum habis step by step Oh ini ada cabai gede nya lagi ketinggalan ya masukin dulu gulanya rotonya nanti step by step Oke Buka aduk-aduk yoh inilah nah langsung masukin aja gula merah nih ya gula melaka nih semua air bumbu-bumbu nih kuih kuih kalau kurang nanti tambahin Oke tambahin air sedikit lagi terlalu kental wih segini kok udah udah bapak wih lagi dalamnya lumayan toh sudah kayak gini cukup jangan terlalu hancur harum banget terasiku cukup ya mau tak tidur terasi alaku terasi ini nanti kalau mau makan ini kan tak simpen kan banyak toh kalau mau makan baru taruhin jeruk nipis, ini jeruk besar saya biasanya jeruknya yang kecil-kecil saya punya ini, ini tanpa biji ini harum banget nih jadi ditaruh di mangkuk kita baru kita taruh karena ini kan mentah kalau kita taruh sekarang takut sambalnya busuk saya nanti taruh toples taruh di kulkas mau makan kapan aja dimakan tapi sekarang itu nanti toples itu saya aduk di sini ini masukin ke dalam nanti ya saya aduknya bentar nah ini saya udah pindah ke ini ya tempat ya nah ini segini banyak dapet nah udah selesai semua ini saya masukin yang dibendar ini saya pindahin ke sini ya nah ini ikan ininya ikan keringnya kita masukin ya diaduk banyak kan boleh mau yang besar juga boleh ya saya pas nggak ada sih ikan bilis yang gede oke saya mau taruh di tempat penyimpanan ya sekarang saya mau taruh di sini ya dada gelap hujan duduknya nih saya masukkan di tempat gini ya topoware kalau mau makan tinggal ngambil ini warnanya agak cerah karena tomatnya banyak cabainya sedikit hmm dapet ini lumayan ya nah lumayan dapet segini jadi ini nanti kalau mau dimakan baru diambil ya diciduk dan diberi ini tadi bilang udah ya jeruk terserah ini agak sedikit tapi kulitnya aja saya ada yang lain ini yang gede kulit juga yang kecil ya jeruk sambal nah sekian dulu ya ini sambal buatan saya sambal belacan ala dapur logam ikut-ikutan maaf yaudah ya segitu dulu nanti kalau saya ada makan lalapan atau apa dengan ini di video berikutnya ya ini video spesial buat sambal belacan sambal terasi ala logam bu saya ya channelnya logam bu yaudah sekian dulu ya terima kasih yang udah menonton sampai jumpa di video berikutnya bye 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 Terima kasih telah menonton